Merayakan Tahun Naga 2024 dengan makna khusus Tahun 2024 adalah Tahun Naga dalam penanggalan Tiongkok Sehingga banyak kalender memiliki tema yang berkaitan dengan budaya naga Sebagai contoh, Beijing Forbidden City Yang terkenal dalam menciptakan karya seni budaya Memilih 93 foto barang antik naga untuk ditempatkan di kalender Menampilkan berbagai elemen naga yang ada di dalam Istana Museum Beijing Mereka memilih totem naga dari berbagai periode dinasti Serta kalender dari Institut Penelitian Tun Huang Juga menyertakan 309 lukisan dinding asri Tun Huang Dan 57 karya lukisan tiruan Satu gambar setiap hari, semuanya berkaitan dengan elemen naga Tentu saja, sambil mempelajari kreativitas kalender dari berbagai museum Kita juga memiliki pemahaman yang jelas bahwa waktu berlalu begitu cepat Seakan tahun 2023 baru saja dimulai Tiba-tiba kita sudah memasuki tahun 2024 Perasaan waktu semakin cepat tidak hanya terjadi pada tahun ini saja Ini mungkin adalah perasaan umum dari orang dewasa modern Misalnya, baru-baru ini di Tiongkok ada trending topic di platform seperti Weibo dan Hotel Yang berjudul, ternyata tahun 2008 itu 15 tahun yang lalu Bukan 5 tahun yang lalu Namun, banyak netizen juga merasakan bahwa waktu tidak selalu berlalu begitu cepat Tetapi, semakin kita bertambah dewasa, waktu akan terasa semakin cepat Saat masih kecil, satu sore di TK terasa seperti waktu yang tak berujung Satu semester di SD terasa sepanjang masa Di SMP, waktu berlalu sebulan demi sebulan Ketika sampai di perguluan tinggi, waktu mulai berlari setiap semester Setelah bekerja, waktu seolah dipercepat Mengapa kita memiliki perasaan seperti ini? Secara umum, belum ada kesimpulan pasti Tetapi, banyak pakar dari berbagai bidang memberikan penjelasan terkait Misalnya, Joseph Francis or Janet Mengumumkakan teori time perception Where did the time go? Yang menyatakan seiring bertambahnya usia Proporsi waktu setiap tahun dalam kehidupan kita semakin berkurang Sehingga kecepatan aliran waktu juga semakin cepat Misalnya, dari usia 9 tahun menjadi 10 tahun Satu tahun tersebut memiliki proporsi 10% dalam kehidupan Anda Begitu juga dengan peristiwa yang terjadi dalam ingatan Anda Namun, ketika dewasa, proporsi waktu dari usia 19 tahun menjadi 20 tahun Hanya 5% dari seluruh kehidupan Anda Mungkin saat Anda berusia 60 tahun Setiap tahun hanya menambahkan 1 per 6-nya ke dalam ingatan Anda Itulah sebabnya, waktu terasa semakin cepat Ada juga penjelasan dari sudut pandang ilmu saraf Profesor fisika dari Duke University, Adrian Bajon Pada tahun 2019 menulis makalah tentang masalah ini Dia menyatakan bahwa persepsi waktu oleh otak manusia Terkait dengan kecepatan pemrosesan informasi oleh otak Terutama dalam pemrosesan informasi visual Kecepatan pemrosesan ini sebenarnya menurun seiring bertambahnya usia Intinya, seiring bertambahnya usia Waktu dalam dimensi persepsi Anda akan semakin berkurang Seorang remaja berusia 15 tahun Satu detik yang mereka rasakan mungkin sama dengan satu detik waktu fisik Sementara bagi seorang Manula berusia 70 tahun Satu detik yang mereka rasakan mungkin adalah dua detik waktu fisik Dengan demikian, kita akan merasa bahwa waktu semakin cepat Ada juga penjelasan dari psikologi yang terkenal Menyatakan bahwa persepsi orang terhadap panjang pendeknya waktu Terkait dengan seberapa banyak pengetahuan baru yang mereka serat Bagi anak-anak, semua pengalaman itu terasa baru dan segar Otak mereka perlu waktu lama untuk memproses informasi baru Sehingga mereka merasa waktu berjalan lambat Namun, ketika kita dewasa Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Bahkan tahun yang kita lalui Mungkin tidak memiliki poin memori baru Kita terus melakukan hal-hal yang sudah kita kenal Tidak ada pengalaman diferensiasi yang baru Sehingga kita merasa waktu berjalan sangat cepat Tentu saja, penjelasan-penjelasan ini Masih dalam proses eksplorasi berbagai kemungkinan Masih belum ada kesimpulan yang pasti Namun, yang sebenarnya perlu kita perhatikan Bukanlah mengapa hal ini terjadi Tetapi, bagaimana cara menghadapinya Yaitu, bagaimana cara melawan percepatan waktu Melawan perasaan semakin dewasa Waktu berlalu semakin cepat Metode lebih tepatnya Yaitu, meninggalkan zona nyaman dalam kehidupan Dan menciptakan zona baru dalam kehidupan Ketika kehidupan Anda berada dalam zona nyaman Tanpa ada pengalaman baru atau tantangan yang masuk Anda akan kehilangan poin-poin memori Waktu akan diam-diam mulai berlalu lebih cepat Namun, ini adalah kesempatan yang bisa kita ubah secara aktif Jika waktu terasa semakin cepat Karena kurangnya poin-poin memori Maka, kita harus aktif menciptakan poin-poin memori tersebut Untuk memperpanjang persepsi waktu kita Bagaimana caranya? Pertama, Anda dapat melakukan hal-hal kecil Yang memiliki efek compound Seperti membaca buku baru Belajar kursus baru Atau menulis sebuah artikel Yang sedikit menantang bagi Anda Ini semua bukanlah hal yang sulit Tetapi, pengalaman dari melakukan hal-hal tersebut Setidaknya akan melampaui kehidupan sehari-hari yang biasa Meninggalkan jejak selama beberapa hari Atau bahkan beberapa bulan dalam kehidupan Anda Pengalaman pada tingkat ini Mungkin tidak memiliki efek besar terhadap memperpanjang persepsi waktu Tetapi, keuntungannya adalah Biaya rendah dapat dikumpulkan dari kecil ke besar Dan jika bisa menghasilkan efek compounding yang besar Dalam keseluruhan pengalaman hidup Zona baru dalam kehidupan akan tercipta melalui tindakan-tindakan kecil ini Kedua, melibatkan diri dengan hal-hal baru Masuk ke dalam rana baru Misalnya, memulai perjalanan baru Mengganti pekerjaan Belajar keterampilan baru Atau mengenal teman-teman baru Travelling dapat memperpanjang persepsi Anda terhadap waktu Karena saat Anda berada di tempat yang asing Anda akan dihadapkan pada informasi yang baru Mengganti pekerjaan atau belajar keterampilan baru Membuat Anda menghadapi tantangan yang baru Menyesuaikan diri dengan lingkungan baru Waktu dalam periode tersebut juga akan memberikan kesan mendalam bagi Anda Pengalaman pada tingkat ini akan menemani Anda selama beberapa tahun Karena dalam proses menjadi akrab dengan hal-hal baru Zona kehidupan baru juga akan terbentuk Ketiga, Anda akan dihadapkan pada pengalaman yang menyakitkan Dan tantangan yang ekstrim Misalnya, mengalami petualangan besar Atau memulai usaha bisnis yang berlangsung lebih dari 3 tahun Ya, situasi-situasi seperti ini jauh melampaui pengalaman harian yang Anda kenal Oleh karena itu, tantangan ekstrim ini juga yang paling mampu Memperpanjang persepsi Anda terhadap waktu Misalnya, seorang fitness coach Dimana beberapa tahun lalu, dia mulai menulis buku dari nol Ini adalah hal yang sangat menantang baginya Menulis, menggambar, ilustrasi, sampai desain cover Adalah pengalaman yang sangat asing baginya Waktu yang dia habiskan menulis buku itu adalah selama 5 tahun Waktu luangnya Tetapi saat dia mengingat kembali Waktu yang dia alami jauh lebih panjang dari 5 tahun Contoh lainnya adalah berbisnis Yang juga merupakan pengalaman yang sangat ekstrim Anda bisa bertanya pada banyak pengusaha Tentang pengalaman awal berbisnis mereka Jawaban mereka mungkin akan sama Terasa seperti seumur hidup Karena memulai bisnis dari awal Anda harus terus menerus menghadapi orang-orang baru Bisnis baru Atau tantangan baru Atau singkatnya Seorang manajer yang baik selalu menangani masalah Menyelesaikan satu masalah adalah menemui masalah berikutnya Tidak ada akhirnya Justru karena tantangan yang tak ada ujung ini Membuat bisnis terasa seumur hidup Tantangan-tantangan ini memberikan efek melawan waktu Juga merupakan dimensi seumur hidup dalam waktu Kesimpulannya Melawan percepatan waktu bukanlah tentang membuat waktu menjadi lebih lambat Tetapi tentang menambah pengalaman baru bagi diri Anda Dalam waktu yang sangat terbatas Terus menciptakan zona kehidupan yang baru Seperti kata pepata Manusia sebenarnya bukan tentang hidup selama satu periode Atau sejumlah tahun atau hari Tetapi tentang hidup selama beberapa momen Dalam hidup yang panjang Apa yang seharusnya kita lakukan bukanlah menunggu momen-momen tersebut untuk muncul Tetapi aktif menciptakannya Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini Supaya senantiasa mendapatkan info terbaru Tentang teknologi terkini AI berkaitan Salam Indonesia Maju Terima kasih telah menonton!